Bagaimana cara mentasrib ke filmu Dore Amardanaik untuk film-film Maldi yang huruf pertamanya berupa Ia Sebelum ini saya sudah membuat sebuah video tentang fiil-fiil Maldi yang huruf pertamanya berupa Wawu Atau dalam ilmu sorof dikenal dengan fiil-fiil yang masuk kategori Bina Misal Wawi Nah ketika kita menemukan fiil-fiil Maldi yang huruf pertamanya adalah Wawu Maka ketika ditasrib ke filmu Dore Fil Amar dan Fil Nahi maka huruf Wawunya harus dibuang Jadi kalau misalkan kita mengatakan kata wasola Maka buruk Dorenya huruf Wawunya dibuang Tidak boleh Yaw Silu Tetapi Wawunya buang menjadi Yasilu Dan pembuangan Wawu tadi tidak hanya pada filmu Dore Tetapi juga pada filmu Dore Tetapi juga pada filmu Dore Sehingga wasola menjadi Yasilu Amarnya Sil Nahinya Latasil Huruf Wawunya dibuang baik pada filmu Dore Amar maupun Nahi Contoh yang lain misalkan kata wazana Maka wazana menjadi Ya zinu zin La tazin Wa adhu ya'idu id La ta'id Wa adha ya'idu id La ta'id Dan banyak yang lain Nah di video itu lalu ada yang bertanya Di komentar Bagaimana kalau huruf pertamanya itu adalah huruf ya'id Bina misal ya'id Nah kali ini kita akan menjelaskan Bagaimana cara mentasrib ke filmu Dore Amardhanahi Untuk film-film Maldi yang huruf pertamanya berupa ya'id Kita akan contohkan beberapa Contohnya misalkan kata ya'fa'a Film Maldi ya'fa'a Ini huruf pertamanya ya' Yang bawahnya ada lagi ya'tama Huruf pertamanya ya' juga Yang ketiga adalah ya'firo Huruf pertamanya ya' juga Ya'ya'ya'ya' Tiga kali Jadi film adi yang huruf pertamanya ya' Atau yang disebut dengan bina misal ya'id Nah yang kelompok nomor satu Ya'fa'a Nomor dua ya'tama Dan contoh yang ketiga ya'firo Ini teman-temannya tidak satu Ada berapa Tapi untuk mempermudah bahasan Kita kasih contoh dulu masing-masing satu Nah untuk kata ya'fa'a Yang ain punya patah Ketika ditasrib ke filmu Dore Perhatikan menjadi ya'yu fau Ain punya patah Saat madi Juga patah saat mudu Dore Maka formulanya adalah Ini maksudnya adalah Ain fil pada film adi Yang ini ain fil pada filmu Dore Jadi huruf ya'nya tetap muncul Jadi huruf ya'nya tetap muncul Huruf ya' ini adalah papil Sedangkan huruf ya' yang pertama adalah Huruf mudore Atau huruf mudora Jadi kalau bina misal ya'i Ketika ditasrib dari film adi ke filmu Dore Huruf ya'nya tetap bertahan Dan itu tidak hanya mudore Begitupun ketika film Amar dan film Nahi Kita lihat Ya'fa'a ya'ifam I'fa'la ta'ifa Huruf ya'nya tetap ada I'fa'la ta'ifa Cuma untuk yang fil Amar Bacanya Ianya jadi Enggak ditegaskan Kayak bunyi ya' Tapi Dipanjangkan saja Karena huruf ya' kas Huruf ya' sukun Kalau sebelumnya ada kasro Maka fungsinya adalah Memanjangkan Sehingga bacanya jadi I'fa'la ta'ifa Perhatikan Ain fi'ilnya Ini saya kasihi bulatan Ain fi'il Amar Itu cara bacanya Sama dengan Ain fi'il mudore Saya ulangi Ain fi'il Amar Itu cara bacanya Sama dengan Ain fi'il mudore Begitupun Ain fi'il Nahi Makanya Ain fi'il Nahi Ain fi'il Amar Itu sama dengan Ain fi'il mudore Itu yang pertama Yang kedua Yatama Yaitimu Ain fi'ilnya patah Lalu ketika mudore Ain fi'ilnya menjadi kasro Formulanya jadi A-I Ini Ain fi'il Madi Ini Ain fi'il mudore Ketika fi'il Madinya Ain fi'ilnya itu patah Untuk yang contoh ini Ain fi'ilnya menjadi Kasro ketika mudore Yatama Yaitimu Sama huruf Yanya pun Tetap dipertahankan Papi'il berupa huruf Y Tetap dipertahankan Tidak dibuang Seperti ketika wahu Maka Yatama Yaitimu Ketika Amar Maka jadi Itim Sama-sama kasro Dengan mudore Ain fi'ilnya sama kasro Nahinya Lataitim Kasro juga Itim Lataitim Sorry Contoh yang ketiga Yaitu Ain fi'il Madinya Kasro Lalu Ain fi'il Mudore Fata Formulanya adalah I-A Yaitu Yaitu Nah Amarnya Sama lagi Fata lagi Seperti yang tadi Kita sampaikan Ain fi'il Amar itu Selalu sama Dengan Ain fi'il Mudore maka maka amal juga sama iqol terus nahinya pun sama iqol kesimpulan kalau kita menemukan fiilmadi yang merupakan bina misaliyai yang ini huruf pertamanya berupa iya maka ketika ditasrif ke fiilmudore amal dan nahi huruf yaknya tetap bertahan tetap dimunculkan tidak seperti wabu ada pun teman-teman kata-kata ini contoh yang lain misalkan dicontohkan temannya adalah misalkan contoh yang lain misalnya adalah contoh yang nomor 2 yang formulanya contohnya adalah contoh yang ketiga contoh yang ketiga contoh yang ketiga yang ininya kasoh dan patah contohnya adalah contoh yang lain contoh terakhir kesimpulan kesimpulan sekali lagi kalau bina misal wawi dimana papiunnya berupa huruf wawu maka ketika ditasrif ke fiilmudore amal dan nahi wawunya dibuang sedangkan kalau bina misal yai yakni papiunnya berupa huruf iya maka ketika ditasrif ke fiilmudore amal dan nahi maka huruf ianya tetap bertahan ada dalam fiilmudore juga fiil amal dan fiil nahi demikian semoga bermanfaat